ya hallo assalamualaikum sobat 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 berpung desa dek pung desa rindu yoyo yoyo tes motokinjeng hehehe kali ini kita akan kemana dan ayo keter kumpung masih di Pemalang kita akan bikin ke suasana di daerah Pemalang kota yang orang sini salam hormat dari kami atau yang kangen daerah sini salam juga ya pokoknya kita nanti akan lihat-lihat dari pusat apa namanya alun-alun Pemalang nanti sampai tembus kemana kita akan keliling malas dong teman-teman sampai panah ampek kota bersama orang kumis gondrong ya seperti apa suasananya yang berada di Pemalang kota ini sobat betul tembik-tetek jeklek ceng bersama wongkulunet dawak saya banyak jeklek sobdes ya robber potong desa robber perjalanan dari sini sobdesat kedari ini sobdesak ini kita nanti akan muter-muter di daerah kawasan Pemalang kota sobdesat perjalanan dimulai dari alun-alun Pemalang nanti kita akan melihat-melihat apa saja yang ada di daerah Pemalang ini sobdesak ini sobdesat ini suasana di daerah Pemalang kota yang orang sini salam hormat dari nyong sobdesat atau salam hormat dari kami sobdesat petualangan Om Puradul pastinya sobdesat ini kalau arah ke kanan saya atau arah ke ngidul itu adalah arah untuk menuju ke Moga dan juga Purwalinga juga bisa dan juga Purwokerto juga bisa sobdesat ini juga merupakan apa namanya jengkit jalan kiseng ini juga merupakan kawasan dan tertip lalu lintas juga sobdesat yang berada di pusat Pemalang kota sobdesat seperti biasa sobdesat sebelum kita melanjutkan perjalanan silahkan sobdesat sobdesat ruput disit kopi ini atau tuangkan kopinya masing-masing di mejanya sendiri sobdesat kita masih melakukan perjalanan untuk mengitar atau keliling-keliling di daerah Pemalang ini sobdesat ini adalah pusat kotanya sobdesat saya juga dulu pernah kesini mungkin tahun 2010 atau 2011-an sobdesat ini sudah lama banget dan sesudah sewenemen sobdesat saya baru datang lagi di daerah sini sobdesat ini ada arah kemana lagi ini ada arah kalau ke kiri saya itu adalah arah untuk menuju ke stasiun kereta api Pemalang sobdesat yang sampai nomak sebur itu memikir meleko kemono sobdesat kita masih melakukan perjalanan atau muter-muter di kawasan Pemalang kota pastinya sobdesat kita nanti akan melanjutkan perjalanan ini nanti kemana dan kemananya nontonnya pokoknya simak terus beceng itu perjalanan kami di berdua kalangan bohong desa terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah terus kita menonton! Terima kasih telah menonton! ada suasana yang ada di daerah Pemalang kota Masih berkenceng, suaranya ini masih berkenceng ini kita masih jalan-jalan atau masih jalan-jalan, suasana di daerah Pemalang anak apa baik, anak apa baik kita nanti akan jalan-jalan atau melihat-melihat di daerah sini, kita masih melakukan perjalanan, ini ada pasar ini ada pasar Pemalang mungkin kalau salah ya dibetulkan, karena saya sudah lama banget baru datang lagi di daerah Pemalang ini kita masih melakukan perjalanan Pemalang juga yang terkenal dengan nanas, nanas madunya yang berada di daerah Belik sana juga kalau pernah ke Belik saya pernah ke Belik dan juga pernah ke Boga kerendut dongkal dan juga ke daerah Malang ini setelah dari daerah Pemalang Selatan kita pengen melihat-melihat di daerah utara atau di pusat kota Pemalang hanya Sobder kita masih ngegas alun-alun di kawasan Pemalang di daerah Pemalang kota pastinya Sobder di daerah Pemalang ini sepertinya makin adem atau makin enak Sobder karena memang menikmati suara di daerah perkotaan yang sangat waduh 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 seperti ini Sobder kita langsung lanjut perjalanan Baya Sobder melihat-melihat lagi sampai mana ya 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 sobat tangi 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 kita masih melakukan perjalanan sobat apakah masih ngintili atau masih mengikuti nyong-nyong sobat berdama masjid wan genceng untuk melihat-melihat daerah di Kabupaten pemalang ini sobat kita masih melakukan perjalanan sobat desa untuk melihat-melihat daerah di Kabupaten malang ini daerah Kabupaten Pemalang juga eh ada yang unik juga sobat ini kedaraan-kendaraan atau ke ke Pecak pecak yang berada di Kabupaten Pemalang ini Ini berbeda dari Kabupaten Perbes dan Kota Tegal Ini becaknya sangat dur, tulisan dawa Seperti apa? Poker laman anak tak tuduknya Kota anak tertuduknya di daerah Pemalang Kota Ini suasana kotanya sungguh adem-adem dan asri Ini julukan di Kabupaten Pemalangnya adalah Pemalang Ikhlas Pastinya di sepanjang jalan ini ada dua arah Ini berarti arahnya masing-masing disana sendiri dan disini sendiri Jadi kita bernaik motor ini sangat enak dan sangat leluasa Ini juga ada tanaman-tanaman di sebelah Di sebelah, di tengah-tengahnya untuk memisah badan jalan Juga membuat suasana di daerah Kota Pemalang ini Makin adem-adem, kita masih melakukan perjalanan Untuk melihat-melihat di kawasan ini Ini ada apa saja dan apa saja Nanti kita jelingk-jelingk-jelingk-jelingk-jelingk-jelingk-jelingk Sampai apa software kita Aduh-duh-duh-duh Pokoknya pas ngomong money getter Pokoknya Gak sebah ceng alon-alon ceng berapa Petualong desa Kita nanti sampai dimana dan dimananya Bersambung desa Bersambung desa Bersambung desa Bersambung desa Bersambung desa Oh mantap saudari sangat mantap sekali suasana yang berada di kota Pemalang ini saudara waduh 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 sangat luar biasa saudara nah ini saudara di depan saya itu adalah becak ya saudara itu adalah becak yang ada di daerah Kabupaten Pemalang itu kalau menurut saya itu sangat bagus atau sangat abis saudara berbeda sama di daerah Kabupaten berburu dan Kabupaten Tegal atau di daerah kota Tegal atau aduh masih manganceng juga sebenarnya pengen numpak tapi sayangnya berkendara pakai kendaraan motor saudara terang-tang-tang-tang-tang-tang-tang software potong desa priwan saudara masih ingin dilapora saudara perjelajahan kami atau berjalan-jalan kami di daerah Kabupaten Pemalang ini saudara ini bersama maksuman genceng kita masih melihat-melihat kondisi atau suasana di jalan apa dan apa ini masih kita belum tahu saudara ini adalah jalan dari alun-alun Pemalang ini kalau diluruskan ngatang ya tinggal bahasa Jawa ini kenyataan atau ke timur ini nanti tembusnya di Jalan Pantura Pemalang juga dan juga bisa tembus di Jalan tol sana saudara pokoknya kita masih berjelajah melihat-melihat dan suasana yang ada di daerah Kabupaten Pemalang pautan saudara potong desa saudara ini saudara kita masih melakukan perjalanan rupanya dan juga saudara kita masih mendeleng-deleng di kawasan daerah Pemalang ini saudara bersama petualong desa nanti setelah beda berjelajah di daerah sini atau melintas di jalur ini kita juga nanti akan kemana dan kemana silahkan software yang punya tahu atau punya tahu apa namanya punya info atau punya informasi kalau di daerah sini ada tempat yang bagus silahkan hadir di kolom komentar siapa tahu saya pengen kesana ya atau sampai tahu saya pengen marah nih monosok desa pokoknya yang kasih yang kasih tahu apa namanya yang tahu silahkan hadir di kolom komentar itu di depannya depannya penuh di depan saya itu sepertinya bangunan ruko-ruko yang berada di jalan apa ini ya tengah tuh kita masih ke terop desa pokoknya simak terus berjalan kami dipotong desa nanti kita sampai dan dimana dimananya sob desa pokoknya kita juga masih cari tahu sob desa nih pokok patokan yang juga bahwa sob desa patokannya kalau dari alun-alun Pemalang sob desa sob desa ini kalau arah ke timur ini mungkin nanti tembusnya di eh mungkin nah depan menit ini nanti tembusnya di daerah Jalan Pantura di Pemalang juga juga masuk di daerah eh di daerah di di jalan tol Pemalang juga sob desa atau tepatnya di daerah gandulan kalau salah di daerah gandulan di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah sob desa kita masih melakukan perjalanan pelan-pelan atau alun-alun bersama masih mengenceng nanti tembusnya dimana kita nanti sampai ke Kapura saja untuk berhenti di daerah situ sob desa petualang kami ini petualang amburadul dong makanya kita juga masih cari tahu lokasi jalannya dan ini adalah jalan sepura jeng atau rel kereta api ya sehingga masukan genceng masih di gajul penceng gajul penceng top desa kita masih melakukan perjalanan pelan-pelan bersama petualang motor masukan genceng yang kurang ganti oli pada bulan kemarin ya tengok ada sini ada gedung DPRD Pemalang sob desa sebentar lagi kita sampai di Gabura selamat jalan sob desa itulah petualang kami di Pemalang kota sob desa dari alun-alun sampai ke sini parangkali sob desa yang belum pernah datang disini ini adalah kondisi di daerah Pemalang pagi sob desa sob desa yang kangen dari sini ya salam hormat dari kami terima kasih top desa dan terima kasih setelah ini uang kumis gondrung ini kemudian mau kemana yang pastinya di petualangan wong desa sub indo by broth3rmax